Mbak istri paling beruntung di dunia, tak cuma dapat jatah uang 3 miliar per bulan. Sarini kini pamer kebahagiaannya dapat hadiah mewah ini dari Reno Barak sampai harus dibeli dari Los Angeles. Kehidupan rumah tangga Sarini dan Reno Barak memang begitu menarik perhatian masyarakat. Seakan apapun yang dilakukan oleh pesangan ini selalu mengundang rasa penasaran. Semenjak menikah dengan Reno Barak, Sarini kini sudah tak perlu capek-capek bekerja bukan tanpa alasan. Reno Barak disebut memberikan jatah uang 3 miliar pada Sarini setiap bulannya. Tak hanya itu bahkan Sarini juga kerap mendapatkan kejutan hadiah dari suaminya itu. Seperti salah satunya diketahui dari unggahan di akun bernama Oversial. Dalam unggahan itu Sarini tanpa sedang membuka dua kotak kado buwarna merah muda. Tak hanya itu di kota ada yang lain ia juga mendapatkan sebuah sepatu buat buwarna merah maron. Saking girangnya Sarini bahkan berteriak manja memperlihatkan sepatu tersebut ke arah kamera seraya berterima kasih pada sang suami. Sarini senang dapat hadiah dari Reno Barak. Mendengar sang istri senang bukan main Reno pun tanpa ikut menyahuti. Masa Allah gak ngerti lagi ini suami baik banget sih. Pak RB jawabnya ngerayam pasti. Pasti selalu nyodorin pipi tuh. Tulis pemilih akun. Mengetahui hal itu sontak saja netizen ikut berkomentar. Alhamdulillah kita juga turut bahagia. Tulis netizen. Luar biasa hadiah akhir tahunnya kita yang lihat aja bahagia apalagi yang memilikinya. Komentar lagi dari netizen. Barang di tas mewah Sarini ada permen khusus bikinan Swiss. Artis Fatimah Sarini Zailani atau akrab disapa Sarini ini dikenal dengan segala busana dan gaya cetarnya. Wanita kelahiran Bogor tersebut selalu tampil mewah dan elegan bak ratu kerajaan. Maka tak heran jika ia sering disebut prinses. Selama ini Sarini dikenal sebagai selebriti papan atas yang sering mengenakan busana dan aksesoris dari merek atau brand ternama. Hal tersebut terlihat di akun Instagram miliknya. Sarini selalu menunjukkan barang-barang mewanya saat acara-acara tertentu. Mulai dari barang sepele seperti gantungan kunci. Kaos kaki, bandana, dan sebagainya. Sarini selalu mengenakan dari sederet merek mahal dengan harga puluhan hingga ratusan juta rupiah. Jangankan memiliki untuk membayangkan saja para sobat Miss Queen mungkin tak sanggup. Profesi penyanyi serta pebisnis sukses membuat Sarini memiliki banyak barang mewah dengan harga miliaran dengan mudahnya. Semua yang ia pakai tentunya memiliki harga yang sangat fantastis. Mulai dari tas, jam tangan, kaca mata, pakaian, hingga sepatunya. Jadi, perhatian publik. Sarini sering memakai tas Hermes berharga miliaran yang isi tasnya tersebut juga menjadi perhatian publik. Di dalam tas mewah, Sarini selalu membawa poch untuk menaruh semua barang-barangnya. Ini dilakukan karena seringnya Sarini menggontak ganti tasnya sehingga dirinya tak menginginkan jika ada satu saja barangnya yang tertinggal. Permen dari Swiss, melalui akun Youtubenya, Sarini membeberkan bahwa ia selalu membawa permen rekomendasi dari dokternya. Namun, menariknya permen ini hanya ada di Swiss. Permen ini sebagai penolong bagi tenggorokan Sarini. Peralatan makeup, sebagai seleb dengan jadwal padat, Sarini selalu siap sedia blush on, berbagai lipstick, serta lips gloss dan eyeliner di dalam tas mewahnya. Baginya, ini sangat membantu wajahnya agar tidak terlalu pucat. Bross dan jepitan rambut, tidak hanya itu saja, Sarini juga selalu membawa bross untuk mempercantik penampilannya ketika memakai sekref atau hijab. Selain itu, ia pun mengaku selalu membawa jepitan rambut untuk mengatur rambutnya saat makan. Parfum Memiliki brand parfumnya sendiri, tentunya ini membuatnya untuk tidak selalu ketinggalan membawa parfum ini. Tentunya bukan Sarini jika benda-bendanya tidak fantastis. Sarini mengklaim parfum miliknya ini mengandung serpihan emas yang akan membuat kulit menjadi lebih segar dan bercahaya. Tidak hanya parfum ciptaannya sendiri, ternyata Sarini juga membawa parfum-parfum ternama di dunia. Koin dari berbagai negara, Sarini mengaku selalu tidak pernah meninggalkan koin-koin dari macanegara dari dalam tas mewahnya. Kartu kredit dan uang Tentunya bukan Sarini tidak mengejutkan publik. Dari dalam tas mewahnya dan pots kecilnya, Sarini selalu membawa uang 100 ribu. Uang tersebut nantinya ia gunakan sebagai uang untuk memberi upah dan mata uang ini akan berganti sesuai negara mana yang ia akan kunjungi. Selain uang yang banyak, Sarini juga selalu membawa 10 kartu kredit miliknya. Ada power bank. Satu benda ini menjadi salah satu benda terwajib yang harus selalu ada dalam tas mewah sang inces. Obat tetes mata karena selalu menggunakan softlens, Sarini tidak pernah ketinggalan untuk selalu membawa obat tetes mata dari dokternya ini. Sarini bahagia bersama Reno Barak berkat doa ibunda di Tanah Suci Mekah. Dua tahun sudah Sarini berumah tangga dengan Reno Barak sejak menikah. Kebahagiaan yang diraih Sarini bersama Reno Barak saat ini tak lepas dari sosok ibunya Wati Nur Hayati. Pemilih nama asli Fatimah Sarini Zailani itu lagi-lagi memamerkan kemesraannya dengan Reno Barak. Tak hanya berdua nampak sosok ibu tercinta Wati Nur Hayati bersama mereka. Tulis Sarini dalam keterangan unggahan di TikTok. Pelantun lagu sesuatu ini menuturkan sewaktu dirinya masih sendiri sang ibu selalu menyisipkan doa untuknya. Setiap pergi ke Tanah Suci Mekah dalam doa Wati Nur Hayati ia berharap. Sarini menemukan jodohnya dan menikah dengan laki-laki yang mencintai dan bisa mengayomi sang anak. Semoga Sarini mendapatkan jodoh yang baik dan apa yang diharapkan selama ini. Harap Wati Nur Hayati. Bak mendapat jawaban dari sang pencipta doa Wati Nur Hayati pun akhirnya terwujud. Tanpa disangka-sangka Sarini dan Reno Barak menikah dan memiliki rumah tangga yang harmonis. Ditanya Soima soal honeymoon kedua Sarini beri jawaban kocak. Kelongkaran pemerintah bagi masyarakat Indonesia yang ingin melakukan perjalanan ke luar negeri dimanfaatkan dengan baik oleh Sarini. Bersama sang suami Reno Barak, ia pun memutuskan untuk menikmati musim dingin di Los Angeles, Amerika Serikat. Bagi bintang film Bodyguard Ugal-Ugalan dan Reno Barak, perjalanannya kali ini menjadi honeymoon kedua. Maklum, Sarini dan Reno Barak hingga kini belum juga dikaruniai anak. Dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagram terverifikasi miliknya, baru-baru ini tampak Sarini begitu menikmati perjalanannya ke Los Angeles. Ia pun memamerkan makanan yang didapatinya dalam pesawat. Unggahan ini pun langsung mendapat reaksi dari teman-teman selebritas tanah air maupun warganet. Salah satunya Soima, mau kemana lagi Simbiak? Tulis Soima di komentar. Jawaban Koca, Sarini pun memberikan balasan atas pertanyaan Soima dan seperti biasa, ia memberikan jawaban yang lucu. Soima biasa lamba, warah wiri di angkasa, melanglang buanah di cakrawalah, menembus awan-awan manjah. Mondar mandir ke berbagai benua, meleset, melaju, meroket, sampai antarikasah, maju-mundur suantik di dunia yang tak seberapa ini. Maju-mundur suantik di dunia yang tak seberapa ini mbak, iya kan? Timpalnya membalas komentar Soima. Maju-ma!